Terima kasih telah menonton! Terus apa lagi ya? Ya sebenernya bahasa kasarnya sibuk dual diri sih. Kalo hasil albumnya sendiri gue udah sangat puas banget. Dengan apa yang gue capai dengan album ini. Maksudnya sejalan album ini dengan apa yang gue dapetin dari album ini. Gue udah puas. Cuman apa yang puas tuh klisye banget kan. Kalo ngomong puas sih sebenernya gak akan pernah puas. Cuman karena ini sudah di luar ekspektasi gue. Jadi gue udah bisa bilang gue puas sekarang. Karena memang dari awal gue mau konser. Jadi album ini gue udah rencanain dari 2008. Gue awal pertama kali main musik 2008. Gue ngomong sama diri gue sendiri bahwa di umur 25 tahun gue akan punya album. Gue bukan bilang gue akan punya EP solo. Makanya kenapa gue bikin album. Jadi emang... Secara... Dan gue melihat album tuh kayak perlu cerita. Jadi emang... Kompleksnya tuh lah. Ceritanya harus segitu. Jadi ketika dibutuhkan 9 track untuk menceritakan ceritanya ya sebenernya. Kalo emang... Kalo emang dibutuhkan 4 track mungkin akan digiti. Cuman untuk yang kali ini... Jadi album. Kalo emang di luar ekspektasi gue. Jauh di luar ekspektasi gue. Karena gini. Awalnya gue waktu gue rilis di 2016. Single pertama. Itu gue tadinya mau rilis album. Cuman di www.tddk.com. Terus di download udah merserah. Gitu. Gue bahkan gak mikir kayak akhir sekali kacau. Sampai akhirnya gue ketemu beberapa orang yang... Yang menyadarkan gue. Dengan gimana ya. Dia bilang. Kalo lu jualan emas. Tapi lu gak kasih tau tokonya dimana. Orang juga gak akan beli gitu. Akhirnya gue berpikir. Akhirnya gue banyak ngumpul sama orang-orang yang lulusin bisnis. Dan... Sampai sini akhirnya sih. Sampai akhirnya gue rilis... Di digital. Sampai akhirnya gue di engineering dan presentation segala macem gitu. Itu ternyata... Kejadian. Yang tadinya gak ada di rencana gitu. Tadinya tuh soalnya. Kita tulis. Kita tulis. Karena satu. Gue sangat... Tidak... Percaya diri. Ketika... Gue bisa tulis nanti bahasa Indonesia. Tapi gue tidak percaya diri ketika gue menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Dengan apa yang gue tulis. Mungkin kalo kayak lagu orang gue nyanyiin. Gue mungkin lebih parah-parah jadi lebih percaya diri. Cuman kalo... Dan... Dan apa ya. Yang gue liat sekarang. Apapun yang kita taruh gini. Ternyata. Yang udah udah tuanya. Jadi... Tidak. Dan harapannya adalah... Orang yang gak ngerti bahasa Indonesia pun tetep... Bisa lebih mudah mengakses pesan dari... Album gue gitu. Gue sangat nyaman ketika gue menceritakan apa yang ingin gue ceritakan... Melalui bahasa Inggris. Jadi kalo kesulitan dalam menulis lagu bahasa Inggris sih sejauh ini gak ada. Maksudnya gak ada yang signifikan gitu. Yang paling susah adalah... Karena gue gak sekolah. Gue gak les bahasa Inggris gitu. Jadi gue harus melakukan berbagai macam... Survey apakah grammar gue bener apa enggak. Soalnya kalo salah kan thanksin dulu. Jadi... Iya itu doang sih. Cuman yang major gitu. Kesulitan yang major sih gak ada sih. Kenapa gue memilih jalur independen? Karena... Ini... Gue suka banget menjawab pertanyaan ini. Karena gue control freak. Gue harus... Punya kendali atas... Semua yang... Atas karya yang gue keluarin. Dimana ketika gue tidak... Let's say gue... Tidak ada di jalur independen. Gue sign sama label gitu. Apa yang gue ciptakan untuk kreatifitas gue... Akan... Harus... Ada approval nya di atas gue. Akan punya buas untuk... Eh ini gue mau rilis yang gini nih. Kayak gini. Boleh gak? Harus ada boleh gak aja. Sedangkan kalo gue independen. Terserah gue gue mau rilis yang mana aja kek. Kayak gimana bentuknya terserah gue gitu. Dan... Ya itu tadi. Quality control nya ada di gue. Decision maker nya gue juga. Dan gue... Gue emang... Punya cita-cita untuk... Apa ya... Jadi... Kreatif banget. Nahasanya. Yang... Yang... Gue menciptakan... Sekarang gue pergi sama temen-temen untuk gue. Yang... Yang... Di bagian kreatif. Dan... Management gitu. Itu temen-temen gue yang gue ajakin. Yang punya visi yang sama. Itu berada dalam frekuensi yang sama. Yang... Yang... Mereka percaya juga sama gue dan produk gue. Untuk menjalanin ini bareng. Dan... Menyenangkan. Ehm... Jadi... Sangat... Ehm... Gue merasa sangat tepat untuk memilih jalur lebih pendek. Keuntungannya adalah gak banyak dipotong. Apanya tuh? Duitnya. Ngomong gitu. Soalnya kalo gue sign sama sesuatu. Sama-sama label let's say. Mereka akan... Karena mereka ngurusin. Mereka pasti akan... Akan... Secara tidak langsung mereka akan... Kalo gue kan gue bikin management sendiri. Gue bikin... Ehm... Label sendiri. Jadi yang motong juga gue juga. Pada akhirnya gitu. Yang dimana... Yang... Yang... Dimana membesarkan... Apa yang gue bakalan sendiri. Jadi emang emang tujuannya gitu sih sebenernya. Yang... 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 Ada satu lagu. Yang ngelancar lu sama. Dia take bass. Nah itu gimana tuh? Oh itu gue udah kekain banget sih. Waktu minta tolong. Oh... Jadi gue mau bikin ngalak. Terus... Kayaknya gue butuh energy om. Gue gak butuh main bass. Kalo main bass banyak lah. Cuman energinya dia tuh beda banget. Dan... Ternyata dia suka juga sama lagunya. Dan akhirnya... dengan sangat berbesar hati dia datang ke studio kalau ngapas gue sampe gak ngedirect kok lagunya gini ya gue lepasin gue kaya wah ini orang kacau banget gue gak pernah ngomong apa apa dia ngerti apa mau gue gitu yang penting gue gak tau sih gue melakukan semua ini bayang pro kayak rekaman rekaman lonceng album gak punya duit jual mobil gak punya duit lagi jual perlataan studio jadi emang sebenernya ketika lu percaya sama apapun yang lu lakukan ketika lu melakukan semuanya dari hati orang juga akan menerimanya pake hati jadi ketika lu sudah percaya dan lu yakin dengan apa yang lu lakukan go for it jangan pernah ada keraguan jangan pernah ada ketakutan gagal aja karena gagal itu pasti gitu cuman kegagalan adalah awal dari sebuah komerasi sedap jadi kalau bahasa gue biasanya kalau misalnya ini kalau bisa ditanyakan pertanyaan-pertanyaan kayak gini gue biasanya ujungnya gue bilang just fucking free bikin aja bikin, keluarin, bikin, keluarin karena pelakonnya sekarang udah banyak banget ada youtube, soundcloud, instagram, macem-macem dan itu sangat bisa dicapai maksudnya dengan apa yang kita percaya kita bisa ke push kesitu jadi bikin aja udah kalau mau percaya, bikin aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih